Laga lanjutan Indonesia Super League 2014 antara Putra Samarina dan PSM Makassar diwarnai kericuhan. Ya, dalam laga itu, Pusam menang 2-1 melalui titik putih di menit akhir babak kedua. Kericuhan berawal dari aksi protes keras pemain hingga beberapa supporter masuk ke lapangan mengejar wasit yang telah memberikan tuan rumah adia penalti. Puluhan polisi yang mengawal jalannya laga langsung mengamankan sejumlah supporter yang mengamuk hingga ke tribun penonton. Laga sempat dihentikan untuk menenangkan supporter yang protes. Tak lama kemudian, pertandingan dilanjutkan kembali dengan hukuman penalti bagi Pusam yang diselesaikan dengan baik oleh back Pusam, Nasir Al-Sebay. Skor akhirnya berubah 2-1 untuk Pusam hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil itu, Putra Samarina yang kini ada di posisi ke-7 klasemen grup 2 dipastikan terhindar dari degradasi. Sedangkan PSM tetap di peringkat 4 klasemen sementara. Terima kasih telah menonton!